Hai, balik lagi di update video Di video kali ini kita bakal belajar tentang tes wawasan kebangsaan CPNS Jadi gak usah lama-lama, yuk kita belajar Bersatu, Pancasila bersifat umum, universal, dan abstrak Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila memiliki nilai A. Ideologi B. Dasar C. Objektif D. Subjektif Atau E. Bebas Jawabannya C. Objektif Nilai-nilai objektif Pancasila adalah Yang pertama, rumusan nilai dalam Pancasila bersifat umum, universal, dan abstrak Yang kedua, Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental sehingga tidak dapat diabaikan Nomor 2, tanggal 19 Agustus 1945 Telah dilaksanakan sidang PPKI kedua Di bawah ini, yang termasuk dalam hasil sidang PPKI yang kedua adalah A. Membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara B. Membentuk komite nasional C. Menetapkan komite nasional pusat D. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 Atau E. Membentuk badan keamanan rakyat Jawabannya A. Membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara Hasil sidang PPKI yang kedua, tanggal 19 Agustus 1945 adalah Yang pertama, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara Membentuk komite nasional daerah Dan yang ketiga, membentuk pemerintah daerah yang terdiri dari 8 provinsi Nomor 3, pasal yang menyebutkan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila Dan semboyan Bineka Tunggal Ika adalah A. Pasal 25A B. Pasal 31 C. Pasal 33 Ayat 1 D. Pasal 36 Atau E. Pasal 36A Jawabannya E. Pasal 36A Pasal 36A menyebutkan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dan semboyan Bineka Tunggal Ika Nomor 4, hak untuk mengamandemen undang-undang dasar 1945 diberikan kepada A. Presiden B. Wakil Presiden C. Rakyat D. DPR Atau E. MPR Jawabannya E. MPR MPR yang diberikan hak untuk melakukan amandemen undang-undang dasar 1945 Prosedur perubahan undang-undang dasar 1945 tersebut diatur dalam pasal 37 Undang-undang dasar 1945 Nomor 5, negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem demokrasi Hal ini sesuai dengan Pancasila Sila ke A. Pertama B. Kedua C. Ketiga D. Keempat Atau E. Kelima Jawabannya D. Keempat Hal ini sesuai dengan sila keempat yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan Nomor 6, pengapungan yang dilakukan dalam suatu daerah, kawasan, tempat, atau negara agar penduduk, barang, kapal, dan sebagainya tidak dapat keluar masuk dengan bebas adalah salah satu ancaman militer yang disebut A. Spionase B. Sabotase C. Agresi D. Blokade Atau E. Terorisme Jawabannya D. Blokade Pengepungan yang dilakukan pada suatu daerah, kawasan, tempat, atau negara agar penduduk, barang, kapal, dan sebagainya tidak dapat keluar masuk dengan bebas adalah salah satu ancaman militer yang disebut blokade Nomor 7, kasus pemalsuan hasil rapid test COVID-19 malak terjadi di masyarakat Hal ini tentu beratang tangan dengan Pancasila dengan lambang A. Bintang B. Kepala banteng C. Peri dan kapas D. Pohon beringin Atau E. Rantai Jawabannya E. Rantai Kasus pemalsuan hasil rapid test COVID-19 merupakan tindakan kriminal yang tidak sesuai dengan Pancasila yaitu sila kedua dengan lambang rantai Nomor 8, seseorang yang rela berkorban untuk kejayaan dan kemakmuran tanah air merupakan salah satu sikap yang menunjukkan nilai A. Patriotisme B. Cinta tanah air C. Bela negara D. Nasionalisme Atau E. Cauvinisme Jawabannya A. Patriotisme Seseorang yang rela berkorban untuk kejayaan dan kemakmuran tanah air merupakan salah satu sikap yang menunjukkan nilai patriotisme Nomor 9, setiap keluarga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara Pernyataan ini sesuai dengan A. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 B. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 C. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 D. Pasal 27 ayat 3 Atau E. Pasal 30 ayat 2 Jawabannya C. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 Nomor 10 Lambang negara Garuda Pancasila pertama kali diresmikan dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tanggal A. A. 27 Oktober 1928 B. 19 Januari 1946 C. 19 Agustus 1949 D. 11 Februari 1950 D. 11 Februari 1950 Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya